Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Tanya para artis, kehidupan para atlet tanah air juga selalu dinantikan oleh para netizen. Tanya seputar dunia olahraga, tapi kehidupan pribadinya juga selalu menjadi perbincangan hangat di kalangan para fans. Berikut ini channel 90 Minutes akan membagikan kisah romantis. Salah satu pasangan atlet Indonesia, siapa mereka? Dan bagaimana kisahnya? Tanpa perlu berlama-lama, yuk langsung aja kita ke videonya. Siapa yang tidak kenal dengan Yandy Sovyat? Sempat digadang-gadang sebagai pemain hebat masa depan Indonesia. Karena sejak masih junior, sering ditempat di beberapa klub, bahkan di luar Indonesia. Karir profesional pertamanya kemudian dicatatkan di klub asal Belgia CS Fis, Yandy membela Fis selama 2 tahun dari 2011 hingga 2013. Setelah itu, dia membela Arima Kronos di tahun berikutnya dan sempat bergabung di tim junior klub Australia, Brisbane Roar, Yandy kemudian bergabung dengan Persi Bandung dan Bali United kemudian. Setelah itu karirnya sempat meredup sebelum membela Persi Cabo 1973. Yandy Sovyat tercatat pernah main membela klub Liga 3 milik artis Prilly Latukansina Persi Kota Tangerang. Yandy Sovyat juga mendapat panggilan untuk membela timnas Indonesia U23 di Ajansi Games 2013. Yang meski hanya meraih medali perak, Yandy Sovyat sempat mencetak satu gol ke gawang Kamboja. Selain sepak terjangnya di dalam lapangan yang membuatnya dibicarakan banyak fans, kisah cinta Yandy Sovyat dengan seorang atlet voli nasional Pungki Apresia juga membuat para netizen harus gigit jari. Pungki Apresia merupakan satu dari banyak pepoli cantik lainnya yang menarik perhatian saat mereka berada di lapangan. Di usia yang begitu belia, sekitar 19 tahun, Pungki sudah mulai terjun ke voli profesional. Ia pernah membela klub-klub seperti Jakarta Elektrik PLN dan Bandung Bank BJB Pakuan di ajang kompetisi Pro Liga. Nah, selama berkahir di kaset tertinggi voli tanah air itu, Pungki tercatat pernah membantu Jakarta Elektrik PLN merebut gelar pada tahun 2015. Ini menjadi satu pencapaian terbaik dalam voli. Selain kesuksesan itu, Pungki dianggap sebagai salah satu atlet tercantik Indonesia pada masanya. Klaim itu memang cukup beralasan karena ia punya atribut lengkap untuk menjadi idola. Paras cantik, berkulit putih, Piawai bermain bola voli, dan ramah kepada penggemar. Pertemuannya pertama kali Sofian dengan sang kekasih yang kini telah menjadi istrinya itu ketika ia masih membela aremeh. Ia bertemu di Bandara Hosenkartanegara. Sofian mengaku seorang teman yang memperkenalkan dirinya kepada Pungki. Setelah pertemuan pertama itu di tahun 2013, ia pun resmi berpacaran. Sama-sama berprofesi sebagai atlet, membuat kedua pasangan muda ini terkadang sangat sulit untuk bertemu. Namun, keduanya tetap saling mendukung satu sama lain. Pungki Apresia sering datang ke stadion untuk mendukung Sofian jika sedang berlagak. Begitapun sebaliknya, jika sedang tak ada pertandingan, Sofian juga datang menyaksikan kekasihnya berlatih atau bertanding. Tapi ternyata perjalanan cinta keduanya tidak selalu berjalan mulus. Mereka sompat mengalami putus nyombong ketika berpacara. Ini disebabkan karena mereka fokus pada peningkatan karir mereka masing-masing. Juga pertemuan keduanya terhalang dengan jadwal latihan dan pertandingnya. Sofian dan Pungki adalah tipe pasangan yang kerap memamerkan kemesraannya di sosial media. Terlihat banyak sekali momen kebersamaan mereka yang dibagikan di akun Instagram mereka masing-masing. Ini yang membuat para fans dari mereka berdua iri. Meski begitu tak sedikit juga yang memberi dukungan atas hubungan mereka di kolom komentar. Sweet couple langgang terus teteh sampai Allah mempersatukan kalian di pernikahan. Amin ya roh. Tulis akun adsanti.heryanti Ya iyalah kudu jelas. Kalo kabogoh nasa geles teteh mah. Ikat kuat-kuat. Tulis akun aderobibudiawe. Seperti diketahui Sofian dan Pungki sama-sama mempunyai basis fans garis keras. Tapi, para fans dari sang kekasih yang didominasi kaum pria sering membuat Sofian cemburu. Sebuah foto mereka berdua dengan latar pinggir pantai yang diunggah Pungki Afresia di alaman Instagramnya dengan kebesian with Mr. Jealous. Namun pernyataan itu dibantau oleh Yandy Sofian, sebenarnya yang lebih pencemburu adalah Pungki. Begitu tuturnya. Pada 22 Juli 2018, Sofian mengakhiri masa lajangnya setelah hubungan kurang lebih 5 tahun lamanya dengan Pungki. Sebelum akad, mereka berdua kompak membagikan foto pre-wedding dengan konsep yang unik. Keduanya berfoto dengan mengenakan jersey club masing-masing. Serta ada lukisan bendera merah putih di wajah kedua atli tersebut. Namun saat pernikahan, Sofian mengaku sempat nervos saat melakukan ijab kabul. Iya, agak sedikit nervos pas ijab kabul. Agak gematar gitu, cuman Alhamdulillah lancar sih kemarin gak diulang sekali. Satu kali ijab langsung say dan setelah itu sedih lah. Nervosnya pas mau ijab kabul aja sih, ungkapnya. Mereka kemudian dikaruniai seorang anak laki-laki setelah lebih dari satu tahun membangun rumah tangga. Kelahiran putra sulung Rafa Selan Atavaras Munawar pada 29 September 2019 melengkapi kebahagiaan pasangan ini. Setelah menjadi seorang ibu Pungki mulai menepi dari voli, dunia yang telah membesarkan namanya. Namun, di tengah kesibukan mengurus keluarga, ia tetap menyempatkan diri, berlatih voli, dan membagikan momen-momen tersebut ke Instagram. Nah itulah dia kisah perjalanan cinta pasangan atlet yang dia Sofian dan Pungki Afres ya. Hmm gimana? Apakah kalian 90 Minutes Lovers juga ngefans dengan pasangan ini? Kalau mimin sih ngefans, kita doakan semoga hubungan mereka langgeng sampai baut memisahkan. Terima kasih telah menonton. Bye! Terima kasih telah menonton!